Intro Hai, saya Laura Basuki Berperan sebagai Natali Di Cek Toko Sebelah 2 Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol Soal film Cek Toko Sebelah 2 Yang akan kayang 22 Desember 2022 Untungnya skenario-nya memudahkan ya Jadi di sini Natali sih bukan yang ngelucu ngelawang Cuman memang dia berada di situasi Dan kondisi yang memang lucu gitu Ini gak terlalu sulit Aku juga dapat lawan main kayak Ernest tuh Yang cair banget Semua pemain disitu juga lucu-lucu gitu Malah yang susah tuh nahan ketawanya Gimana caranya supaya gak ketawa gitu Harusnya kan Natali ya serius Dia gitu dengerin aja Gak ngerti ini bercandanya apa Tapi ketawa-tawa terus akhirnya Terus mungkin kalau untuk Maksudnya kan kalau orang gak komedi banget gitu disini Tetep di situasi yang komedi Tapi gimana caranya supaya bisa terlihat lulus aja gitu Pak Untuk selama syuping kemarin Kemarin sih gak ada kendala apa-apa ya untuk adegan komedi Aku terakhir juga main film komedi Rasanya gak terlalu ada kendala apa-apa Memang ya ketika udah berada di karakter itu Langsung nge-blend aja sih dengan gampang Ors juga katanya bilang Emang gak nyangka juga Laura bisa langsung nge-blend gitu Bisa langsung rumus gitu Untuk mengeluarkan sesi komedinya gitu Iya dia ngajak aku terlibat di CTSB2 juga Sebelumnya nonton filmku Doa itu juga Katanya Kok bisa ya Laura main kayak gitu Jadi dia Dia terinspirasi aja komedinya Aku memang orangnya gampang ketawa Dan kalau udah ketawa biasanya susah berhenti gitu Jadi kemarin coba nahan ketawa tuh Nyubit-nyubit diri kek Apa kek gitu Tapi ada satu adegan itu Aku gak bisa cerita apa Aku gak bisa nahan Bener-bener udah nyakitin diri gak bisa nahan Akhirnya sama Elvis dikasih satu tips ke daya Jangan liat matanya Oke liat kayak sini kek Apakah hidung atau kejidat gitu Gitu-gitu Hasil sih itu Dan itu memang kebanyakan Nyubit Musa Tentu tahu sama Pak Ernest Enggak ada pemain-pemain lain juga Kejadian menarik apa ya Oh peran Natal ini kan ceritanya dia suka mie instan gitu Dan aku memang hasilnya juga suka sekali mie instan Tapi karena kebanyakan adegan itu lama-lama aja enak juga Ternyata lu bisa enak sama mie instan Padahal kita itu Ternyata susah sama mie instan Jadi abis syuting itu kayak sebulan gak mau nyentuh mie instan Ternyata susah 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 Ternyata susah